Itu ya mudah-mudahan ya, saya berharap positive thinking Jamannya domas Wong bodoh nemuk mas Artinya mungkin ya mudah-mudahan Apa itu mas? Wong bodoh nemuk mas Itu pernah disinggung dalam sebuah serat juga Kalau tidak salah Oh Yang ronggo warsito Yang nyinggung Ada nanti zaman domas Wong bodoh nemuk mas Itu artinya kan orang kecil Masyarakat itu menemukan Kemakmuran, kebahagiaan Kemuliaan, kecateraan Nah entah nanti kapan Ya mudah-mudahan Ada kaitan sebetulnya Antara gejola alam Yang di luar sama di dalam Kan begitu Kenapa alam bergola Ya karena yang di dalam bergola Kan gitu Yang di unsur alam itu empat Angin, tanah, bumi, dan udara Itu juga ada di dalam Nah ketika sudah Kejola alam itu Sudah meledak di luar Berarti Yang di dalam gugat Sebetulnya kan itu Kalau kita mengenal konsep Sedulur catur Ponca pancar itu kan Atau sedulur papat Nimo pancar kan sawah itu Unsur yang ada di dalam Empat itu Kan ada yang tidak Berat Itu meledak Akhirnya Bertajali di luar Di dalam Mikro Makro kosmos Menjadi Bencana Termanifestasikan menjadi bencana Betul Itu kan dari unsur empat itu tadi Mas Sedara kita sendiri Sebetulnya Kenapa bisa Terjadi seperti itu Ya karena memang Dari dalamnya itu Istilahnya gugat Yang pancarnya itu Tidak terima Pancarnya kan Rufi Tidak terima Dikotori oleh Sedara empat Nah akhirnya meledak Yang dari angin Puting beliau Yang dari bumi Gempa Yang dari api Gunung meletus Gunung meletus Yang dari air Banjir Tsunami Nah itu Kalau kita kaji Seperti orang Jawa Sebetulnya Apa yang terjadi di luar Karena juga Dari dalam Kan begitu Jadi ada relevansi Antara sedulur papat Dengan Dibla papat Atau Jagat empat tadi Karena alat serang di dalam Terpengaruh dengan alat serang di luar Kalau konsep Pemaman orang Jawa Poh sudah terjadi belum ini mas Lah Poh ini mas Poh ini Yang Mendunia Jadi Pandemi Pandemi korona ini Pandemi korona ini Yang mendunia Iya ya Dan saya Saya yakin gini mas Terkait dengan ini ya Mitologi Kanucaroko Bukan sesuatu hal yang Otak adik Betul Bukan sesuatu yang Istilahnya Apa ya Bahasanya itu Ketepaan Ujuk-ujuk atau nepak Ketepaan Tulis Tulis Di luar tulisan Ada Kita harus bisa membaca Ayat Yang tertulis Tapi kita pun juga bisa membaca Oyot Yang tidak tertulis Dalam kontak yang tidak tertulis Atau oyot Nah itu tadi Yang perlu kita Kaji Yang perlu kita Pelajari Jadi kalau pemahaman Orang Jawa itu kan Dua-duanya Antara pemahaman Yang ayat Dan Oh ya tadi Jadi Di samping belajar Kitab Cerat tulisan Juga belajar Kitab Tulis Tadi Ada Kitab Terim Kitab Korin Dan Kitab Tulis Nah itu kan Konsep Orang Jawa Begitu Jadi tidak terpaku pada Pemahaman yang Apa istilahnya Tekstual Tapi juga memahami secara kontekstual Termasuk Tadi Relevansinya dengan Castra Jindra Yang Dua-duanya tadi Orang Jawa itu tadi Nah menginjak yang dari Pokerdo itu Itu ya mudah-mudahan ya Saya berharap Tidak Positive thinking Jamannya Domas Domas Wong bodoh nemu emas Artinya Mungkin ya mudah-mudahan Apa itu mas Wong bodoh Nemu emas Itu pernah disinggung Dalam sebuah serat juga Kalau tidak salah Oh Yang Renggawarsito Yang nyinggung Ada nanti Zaman Domas Wong bodoh nemu emas Itu artinya kan Orang Kecil Masyarakat Itu menemukan Kemakmuran Kebahagiaan Kemuliaan Kejahteraan Nah entah nanti kapan Yang mudah-mudahan Setelah pandemi ini ya Nah Setelah kita di uji Sakit Di uji dengan penderitaan Istilahnya Ya kan memang hukum kausalitas begitu Pak Betul Hukum kausalitas Jadi Mas 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 Biasa Habis puasa Pasti ada hari raya Pasti ada Hari raya Mudah-mudahan setelah kita dikasih ujian pandemi ini Nanti Duhnya orang bodoh namun mas, kita bakal menerima makyat kecil itu ya bukan berarti terus kemudian orang bodoh jadi pemimpin bukan begitu ya bukan, maknanya jadi sebuah itu mas kan kalau itu misalkan kayak ini ya katanya satu rupin dikit itu budak angon jadi anak bodoh nanti yang bakal jadi pemimpin sebetulnya kan secara tafsir saya cenderung apa ya bahasanya dari pemahaman dia memahami orang kecil gitu mas, tapi dia ketika di posisi sebagai satrianya, dia paham apa yang dirasakan jadi sebuah gambaran sanepan saja, bukan dipimpin dari orang yang bodoh bukan justru nanti beliau paham betul tentang suara rakyat, amanat rakyat apa yang dikendaki rakyat dia paham betul dong mas itu kalau misalnya berkaca pada cokromang gilingan bisa enggak diprediksi berapa tahun lagi mas? kalau untuk prediksi tahun berapa tahun lagi gitu mas ya secara ini ya kajian saya itu kita mengamatinya ya dari itu tadi suksesi ke pemimpinan nanti di akhir 2024 nah, arahnya ke situ mas banyak pengamat banyak para spiritual juga mengamati bahwa nanti Indonesia akan sampai pada puncak kejayaannya Bung Karno pernah meramalkan bahwa suatu saat Indonesia jadi merancang seluruh dunia kan begitu nah, dari apa istilahnya perjalanan secara ini nanti kita lihat suksesi ke pemimpinan itu jatuh ke siapa? kan begitu ada enggak intervensi asing di situ? nah, ketika nanti di suksesi ke pemimpinan perjalanan itu mulus atau tidak? karena saya juga masih ketir-ketir ini dari satu sampai tujuh Satra Wirang jadi pergantian pemimpin itu kan istilahnya Wirang itu kan mahluk kan ya nah, Wirangnya itu kan dalam arti begini kalau konsep pemimpinan Jawa tiap kali pergantian Ratu, Presiden itu kan pasti ada goro-goro dilengsarkan ke kedeta nah, itu kan dari sisi bahasa kan Wirang dari Bung Karno berlanjut ke Pak Arto Belan itu Gabibi kan juga begitu ketika sedang umum MPR menolak LPG yang disampaikan Pak Abibi otomatis tidak dikendali lagi kan Wirang habis itu muncul Satrio Pinnikit Amemtuo yang disebut Wistur itu tadi nah, cuma berapa tahun muncul kemudian ditumbangkan lagi kan Wirang secara bahasa orang Jawa kemudian berganti Megawati ketika terjadi pasal rivalitas di pemilu kalah dengan lawan politik ASB yang jadi secara ini Wirang lagi kan terus begitu iya ya mas itulah yang saya maksud Ratu Pitu Ratu Sabto atau Tujuh Presiden terkait dengan Satrio Wirang tadi kenapa kejatuhannya pasti Wirang semua kan gitu mas nah, kalau kita tarik ke belakang dari zaman dulu Kerajaan Kerajaan itu kan begitu terus iya ya dari jeningan mungkin masih ingat Antara Tumapel Jengosari berapa kali pembunuhan Situ-situ hampir sampai tujuh keturunan nah, itu kalau kita menganut dukun Nyokromangilir kan berlanjut terus jeningan kaji dari Mataram sampai ke NKRI berapa raja yang oh iya ya nah, itulah makanya kita kadang sebagian remisi muda ini harus bisa memahami secara dalam konteks yang luas jadi oke lah meskipun sejarahnya seperti itu tapi sebagian remisi muda bagaimana agar tidak iya nah, ngono ya ngono tapi aja ngono kan nah, itulah itu yang menjadi tataan gerasi sekarang makanya anak sekarang jarang suka sejarah harusnya harus paham sejarah apalagi ternyata Unusuroku itu luar biasa sampai segitunya belum lagi menyentuhkan yang spiritual jadi secara kajian literasi kajian tentang budaya berkaitan dengan Anacaraga ini sebetulnya sangat menarik ya mudah-mudahan kalau kita boleh berharap begitu kontestasi 2024 itu sudah ibarat ini kita udah mulai masuk gerbang pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya sehingga domas itu bisa teraktualisasikan dengan cepat amin ya mudah-mudahan harapannya begitu nanti mudah-mudahan dengan masuk ke fase domas ini mudah-mudahan betul-betul apa yang kita harapkan bersama Indonesia yang gemar Palu Jinawi betul-betul menjadi kenyataan tidak sekedar wacana tidak sekedar hanya sebatas visi dan misi Jonya belum bisa ditebak Jonya sementara ini masih saya simpan dulu masih saya simpan dulu jadi yang belum dikeluarkan Jonya sampai dengan Ngo masih banyak ya masih banyak masih banyak nah itulah sebetulnya ini menarik sekali kalau kita mengkaji sastra cindra Anacaraga ini di samping juga pelajaran sangat berharga pelajaran dalam ranah diberian agung sosial pribadi jadi skupnya itu luas sekali makanya saya bilang tadi sebetulnya halusaroko itu lautan ilmu yang tiada bertakti makanya orang-orang Jawa itu orang-orang dulu kita itu luar biasa jadi tidak sebatas pemahaman secara tekstual bisa membaca secara kontekstual kemudian terkait dengan ini mas yang rame menjadi bahan diskusi para praktisi spiritual bahwa ini sudah mulai tanda-tanda kebangkitan agama budi begitu bagaimana mas Aryo melihat dan memandang hal itu ini sepertinya sudah mulai menampakkan gejala jadi dengan kondisi masyarakat yang istilahnya tatanan carut-marut masyarakat sudah jenuh masyarakat sudah mulai bangkit kesadaran jadi yang dulunya berpikir materialis sudah mulai pergeseran kesadaran spiritualnya mulai tumbuh diiringi dengan perubahan zaman ketika di awal atau di akhir pemerintahan Prabu Prabu Jaya memang itu kan sangat legenda antara yang Sabro Palon sama Prabu Jaya itu terkait dengan istilahnya kalau orang Jawa dulu Sabdo Sabdo oke lah kita berdamai dengan tamu dari luar monggo silahkan masuk tapi dengan satu syarat harus bisa memayu hayu bawono kalau tidak bisa menenteramkan tanah Jawa nanti akan saya kembalikan lagi saya tagih lagi saya kembalikan lagi artinya apa yang Sabro Palon nyumang ya kan banyak begitu karena orang Jawa yang dari luar bisa diakumodir masuk tapi dengan syarat itu tadi ketika terjadi gotok-gotok perang agama rebut itu kan sudah mulai sudah mulai kalau ditarik ke belakang 500 tahun apakah akan jadi kenyataan tanda-tandanya sepertinya sudah mulai muncul jadi banyak apa istilahnya masyarakat yang sudah mulai tertarik untuk memahami spiritual Jawa bahkan orang luar kiri orang Eropa mereka seperti Mr. Patrick itu sampai belajar ilmu Muka Pro Jawa itu kan sebuah tanda-tanda juga bahwa akan terjadi kebangkitan agama Budi dalam konteks ini kalau menurut saya yang Sabda Palon bukan kok datang membawa ajaran Buddha seperti versi yang lain bukan arahnya ke ajaran Budi Budi Pekertilur jadi nanti dengan kondisi seperti ini masyarakat sadar dikasih banyak ujian banyak bencana akhirnya sadar mas jadi tumbuh kesadaran akhirnya oh iya jadi ibaratnya gini kalau kemudian sebelum ajaran Budi masih mengikuti perspektif umum menilai keimanan seseorang dari seberapa sering pergi ke tempat ibadah apapun jenis agamanya ketika sudah masuk ke fase agama Budi parameter melihat keimanan dari perilaku dan Budi pekerti kepada sesama apakah begitu kira-kira tinggi ya kalau menurut saya begitu jadi tidak menjadi tolok ukur bahwa nanti dengan bangkit agama Budi otomatis tingkat peribadatan di tempat ibadah itu meningkat bukan begitu jadi kesadaran spiritualnya yang tumbuh yang meningkat jadi yang dimaksud agama Budi itu kan berawal dari yang Budi Bece Budi Tomo dan Budi Lur itu yang dihendaki yang satu palom kembali ke ajaran leluhur jawa itu yang sebetulnya adiluh tanpa membedakan tanpa membedakan kan gitu sebetulnya begini kalau kita mau ke tuban misalkan saya mau ke tuban jenis juga mau ke tuban mas ini juga mau ke tuban tuban cuma satu tapi jenisnya dari semandek dari berumpang masih dari palang ketemunya di alun-alun kan alun cuma satu ketika sampai di sana ketemu ya kan apa mau berantem atau benar bahwa yang saya benar yang paling benar ini saya lihat semandek kan enggak yang dari palang belum mau juga benar nah ketika kebenaran itu loh sudah ketemu apa kita mau berantem kan enggak mungkin justru kita ketemu ngopi bareng kan gitu nah dalam konteks keberagaman dalam konteks hubungan antara kita beragama berspiritual sebetulnya kan itu jadi kalau kita masih berantem masih cekcok antar sesama berarti religisitas sama spiritualitas kita belum nyampe hubungan sama-sama sudah nyampe ke tuban sama-sama tahu ini loh alun-alun tuban ini pendopo ini alun-alun ini masjid agung sama-sama tahu kok berantem berubut kebenaran berarti kan yang berubut itu belum nyampe ke tuban kan begitu istilah dia belum sampai ke pemahaman yang sejati tubannya sesungguhnya tubannya universal ketika sudah sama-sama tahu nyampe sana buat apa berantem kan begitu nah kan gitu dan itu masih menjadi sesuatu yang sangat menimbulkan polemik dan dikotomi antar umat barangkali hari ini betul ya antara timbulnya polemik dikotomi itu kan karena mindset jadi sudut pandang mindset paradigma kita kadang terjebak pada pemahaman dogmatis jadi padok bangkro jadi karena pemahaman dogmatis itu akhirnya banyak tafsir akhirnya ya tadi rebut benar ini tafsir yang paling benar itu yang salah akhirnya menyesatkan yang situ membenarkan yang sinilah itulah yang terjadi minis ya minis ya ya minis ya minis ya Terima kasih.